Berikut hasil pertandingan babak 16 besar Piala Asia 2024, Senin 29 Januari 2024, beserta daftar top score dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan babak 16 besar Piala Asia 2024 sebelumnya, pada hari Minggu 28 Januari 2024. Hasil pertandingan antara Timnas Australia versus Timnas Indonesia, pertandingan dimenangkan oleh Timnas Australia dengan skor 4-0. Selanjutnya hasil pertandingan antara Timnas Tajikistan versus Timnas Uni Emirat Arab, pertandingan berakhir dengan skor 5-3 lewat adu penalti, dimenangkan oleh Timnas Tajikistan. Berikut ini hasil pertandingan babak 16 besar Piala Asia 2024 hari ini, Senin 29 Januari 2024. Timnas Irak versus Timnas Jordania, pertandingan dimenangkan oleh Timnas Jordania dengan skor 2-3, gol dari Timnas Irak, dicetak oleh Swat Natik di menit 68, serta Ayman Hussein di menit 76, sedangkan gol dari Jordania, dicetak oleh Yazan Al-Naimat di menit 46, serta Yazan Al-Arab di menit 95, dan Nizar Al-Rasdan di menit 97. Ada satu kartu merah untuk pemain Irak di menit 77. Inilah untuk sementara negara yang berhasil lolos ke babak 8 besar, yang pertama Timnas Australia, yang kedua Timnas Tajikistan, ketiga Timnas Jordania. Dan berikut negara yang sudah dipastikan gugur, atau gagal lolos ke babak 8 besar Piala Asia 2024, yang pertama Timnas Indonesia, yang kedua Timnas Uni Emirat Arab, yang ketiga Timnas Irak. Berikut ini merupakan bagian 16 besar Piala Asia 2024. Australia berhasil lolos ke babak 8 besar, setelah mengalahkan Timnas Indonesia, dan di babak 8 besar Australia akan menghadapi pemenang antara Timnas Arab Saudi versus Korea Selatan. Timnas Jordania berhasil lolos ke babak 8 besar, setelah mengalahkan Timnas Irak, 2-3, dan di babak 8 besar Jordania akan menghadapi Timnas Tajikistan, pada hari Jumat 2 Februari 2024. Selanjutnya pemenang antara Qatar versus Palestina, akan menghadapi pemenang antara Uzbekistan versus Thailand, di babak 8 besar. Dan yang terakhir pemenang antara Bahrain versus Jepang, akan menghadapi pemenang antara Iran versus Syria, di babak 8 besar. Berikut daftar top skor Piala Asia 2023-2024. Di peringkat pertama, untuk sementara, ditempati Ayman Hussein, dari Irak, dengan mencetak 6 gol, peringkat kedua, Akram Afif, dari Qatar, dengan mencetak 3 gol, serta Ayase Ueda, dari Jepang, dengan mencetak 3 gol, dan Lee Kang-in, dari Korea Selatan, dengan 3 gol. Jadwal pertandingan selanjutnya malam ini, Senin 29 Januari 2024, tim Nas Qatar, akan menghadapi tim Nas Palestina, digelar di Stadion Al Baut, pada jam 23 waktu Indonesia Barat, disiarkan live inews TV. Selanjutnya, jadwal pertandingan babak 16 besar Piala Asia 2024, pada hari Selasa, 30 Januari 2024. Akan ada pertandingan tim Nas Uzbekistan, akan menghadapi tim Nas Thailand, digelar di Stadion Al Jano, pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan live inews TV, dilanjutkan ada pertandingan tim Nas Arab Saudi, versus tim Nas Korea Selatan, digelar di Stadion Kota Education, pada jam 23 waktu Indonesia Barat, disiarkan live inews TV. Jadwal pertandingan babak 16 besar Piala Asia 2024, pada hari Rabu, 31 Januari 2024. Akan ada pertandingan tim Nas Bahrain, akan melawan tim Nas Jepang, digelar di Stadion Al Tumama, pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan live inews TV, dilanjutkan ada pertandingan tim Nas Iran, versus tim Nas Suriah, digelar di Stadion Abdullah bin Khalifah, pada jam 23 waktu Indonesia Barat, disiarkan live inews TV. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya, seputar Piala Asia 2023-2024.